Beberapa waktu lalu, aturan larangan merokok dan juga mendengarkan musik atau radio saat berkendara sangat ramai di masyarakat. Polemik ini muncul setelah Kasub Dit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budianto mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran aturan hukum sesuai menurut Undang-Undang LLAJ No. 22 tahun 2009, Pasal 106, Ayat 1. Namun tak lama isu ini muncul, ada klarifikasi dari pihak kepolisian yang menyebutkan bahwa larangan tersebut tidaklah benar. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagara menegaskan tidak akan menilang para pengendara mobil yang merokok dan mendengarkan musik saat berkendara. Namun larangan mendengarkan musik dengan memakai earphone dan juga merokok ini berlaku untuk pengendara motor. Dan ternyata dari hasil penelitian University College London's Ear Institute Inggris, mendengarkan musik saat berkendara bisa menimbulkan reaksi aktivitas di otak. Yang ini membuat pengendara sulit untuk berkonsentrasi dan membuat pengendara bereaksi lambat saat terjadi sesuatu. Meskipun pengurangan konsentrasi ini relatif kecil, namun terlihat sangat konsisten dan signifikan. Bahkan jika pengendara sedang dalam keadaan lelah dan stres, musik berpengaruh sangat kuat dalam mengganggu konsentrasi. Isu tentang larangan merokok dan mendengarkan musik atau radio saat berkendara mungkin akan menimbulkan pro dan kontra di Indonesia. Namun ternyata di belahan negara lain, ada peraturan berlalu lintas yang bisa dibilang lebih unik. Seperti apa ya? Inilah aturan berkendara unik di luar negeri, versi on the spot. Di Australia, pengemudi dan penumpang di mobil dilarang mengeluarkan anggota badan dari dalam mobil. Hal tersebut karena membahayakan diri sendiri dan juga pengendara lain. Lalu di negara Siprus, minum dan makan saat berkendara adalah pelanggaran hukum. Maka dari itu, kalau mau makan dan minum, diwajibkan untuk meminggirkan kendaraan dan berhenti dulu. Selain itu, ada juga aturan lainnya yang melarang pengemudi mengangkat tangan dari sekir lho. Jadi bisa dipastikan, pengemudi di Siprus tidak akan memainkan ponsel ataupun merokok. Selanjutnya di Yunani, kegiatan merokok sambil menyetir adalah ilegal. Tak hanya itu, penggunaan ponsel pun tidak boleh dilakukan saat berkendara. Sedangkan di Italia, ketika memasuki di arah pedesaan, lampu mobil diharuskan menyala meski siang hari. Aturan ketat juga diperuntukkan buat hewan. Pengendara hanya diperbolehkan membawa satu hewan keliharan saja di dalam mobil. Di Spanyol, pengemudi dilarang menyetir mobil menggunakan sendal jepit. Selain itu, ada juga larangan untuk menaruh belanjaan di kursi belakang. Bagi pengendara mobil atau motor di Swiss yang berkacamata, diwajibkan mempunyai kacamata cadangan yang dibawa-bawa. Hal ini dimaksudkan agar ada pengganti jika kacamatanya rusak atau hilang. Di negara Amerika Serikat, aturan berkendara di jalan raya cukup rumit. Karena tiap negara bagian bisa berbeda aturannya. Contohnya seperti di kawasan Alabama, dia membolehkan menyetir mobil sambil melawan arus. Asalkan pengamudinya memasang lentera di depan mobil. Ada juga aturan di California yang mengharuskan pengendara untuk memberi jalan untuk bebek dan burung merah yang menyeberang. Sementara di kawasan Indiana, pengendara bisa ditangkap polisi kalau menyali kuda di jalan raya. Di Denmark, pengemudi diharuskan mengecek kolong mobil sebelum menyalakan mobil. Hal tersebut dilakukan untuk memeriksa apakah ada seseorang yang berdiam di situ atau tidak. Apabila tak dipastikan aman, barulah pengemudi boleh menyalakan mesin dan berangkat. Aturan di Costa Rica ini cukup aneh. Cara menyetir sambil minum bir dibolehkan. Tapi hal itu dilakukan dengan cara kadar alkohol dalam darah tidak lebih dari 0,75%. Di Rusia ada aturan yang memaksa pemilik mobil untuk memastikan badan mobil tetap bersih. Karena jika kotor, ada ancaman denda uang minimal Rp. 2.000 atau sekitar Rp. 500.000. Jepang memang menjadi salah satu negara yang sangat menghargai para pejalan kaki. Oleh karena itulah, ada aturan yang menyebutkan jika pengendara mobil atau motor melaju di jalan becek dan menimbulkan chip rata sampai mengenai pejalan kaki, maka ia diharuskan membayar denda sekitar Rp. 8.000 atau Rp. 900.000. Di Jerman ada aturan yang melarang mobil kehabisan bensin waktu berada di jalan tol. Selain itu, mobil pun dilarang berhenti di tepi jalan kecuali ada hal yang darurat. Dan memirsa telah berbagai aturan berkendara unik di luar negeri, karsia on the spot. Kecelakaan di tanjakan MN selalu dikaitkan dengan mitos dan misteri. Kalau dicelak orang Sinima, orang Sunda, burung uncuing yang turun hingga di atas pohon pas tanjakan MN. Penyakit pada turun itu bergelantungan. Misteri apa saja kah yang berhasil ditemukan tim on the spot? Saksikan sesaat lagi hanya di on the spot trans 7.